Video tutorial tentang cara melaporkan SPT tahunan bagi pribadi Kemudian juga bagaimana cara mencetak bukti SPT tahunan Nah, silahkan simak video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OPS Channel tutorial yang membahas tentang tugas-tugas suprator sekolah Pada video kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang cara melaporkan SPT tahunan atau pajak tahunan secara online Nah, langkah pertama silahkan buka alamat djponline.pajak.gu.id Seperti yang tampil pada monitor Kemudian silahkan tekan tombol enter Nah, maka tampilannya akan seperti yang tampil pada layar monitor Kemudian disini untuk login Kita harus menggunakan username rupa npwp Dan kemudian memasukkan password yang telah kita daftarkan sebelumnya Nah, setelah itu masukkan kode pengaman Nah, disini apabila untuk kode pengaman tidak jelas Silahkan klik pada gambar untuk memperbaruinya Kemudian untuk login Silahkan klik tombol pada bagian bawah Apabila berhasil login Maka tampilannya akan seperti yang tampil pada layar monitor Untuk membuat laporan SPT tahunan Kita pilih tombol buat SPT Selanjutnya akan muncul untuk formulir SPT Nah, disini ada pertanyaan Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Disini saya memilih tidak Silahkan mengisi sesuai dengan data pribadi bapak dan ibu Kemudian untuk pertanyaan kedua Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah Disini saya pilih tidak Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah Disini saya pilih ya Nah, kemudian kita pilih Menu atau tombol SPT 1770 SS Di bagian bawah disini Nah, maka selanjutnya disini akan muncul Untuk isian formulir yang kedua Atau isi data SPT Nah, disini untuk tahun pajak adalah Tahun pajak yang kita laporkan Nah, disini saya ingin melaporkan untuk tahun 2019 Kemudian untuk status disini saya pilih normal Karena tidak ada pembetulan Kemudian apabila sudah terisi kolom-kolom tersebut Kita pilih langkah berikutnya Nah, selanjutnya disini Kita mengisi Untuk penghasilan bruto dalam negeri Sehubungan dengan pekerjaan Nah, disini untuk penghasilan saya Untuk dalam jangka waktu 1 tahun Nah, disini saya isi Sekitar 15 juta Kemudian untuk Bagian bawah disini Kita klik Kemudian akan muncul Poin yang ketujuh Kurang bayar Disini 750 Nah, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir Karena disini kita belum memilih Untuk penghasilan yang tidak kena pajak Nah, pada bagian kolom nomor 3 disini Disini kita belum memilih Nah, kita pilih disini sesuai dengan Contoh saya disini Kawin dengan tanggungan 1 orang Nah, kemudian Pada bagian poin nomor 7 Disini laporannya adalah nihil Kemudian kita klik Tombol berikutnya Maka akan muncul untuk pengisian poin B Nah, disini kita kosongkan Kita klik tombol berikutnya Nah, disini Diisi sesuai dengan Data yang Bapak-Ibu miliki Kemudian kita klik tombol berikutnya Nah, untuk poin B disini Terdapat Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya Akan segala akibat Termasuk sanksi-sanksi Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Disini kita pilih Saya setuju Kemudian Klik langkah berikutnya Nah, disini Akan muncul Untuk Langkah yang terakhir Yaitu Kirim SPT Nah, disini Untuk mengirim Untuk mengirim SPT Disini Kita harus Mendapatkan kode verifikasi Untuk mendapatkan kode verifikasi Disini kita pilih Menu atau link Disini Yang berwarna orange Nah, pastikan Bapak-Ibu masih aktif email Yang digunakan ketika daftar Untuk Membayar pajak online Atau membuat Akun online Kemudian Klik tombol OK Disini kita buka Emailnya Nah, silahkan Pilih kotak masuk Nah, ini adalah Kode verifikasinya Kita copy Kemudian kita masukkan Pada kolom Untuk memasukkan Kode verifikasi Nah, selanjutnya Kita klik Kirim SPT Nah, apabila Sudah muncul Notifikasi Seperti yang tampak Pada monitor Disini Kita klik Menu tutup Nah, disini Terdapat Sebuah Pilihan Apakah puas Atau tidak puas Dengan pelayanan Disini saya memilih Puas Karena sangat mudah Nah, kemudian Untuk mencetak Laporan SPT Nah, kita pilih Untuk tahun Yang kita laporkan Disini pada Bagian nomor 1 Kemudian kita pilih Icon Lihat FBPE Disini Kita pilih Seperti Icon printer Nah, kemudian Kita simpan Atau kita print Tampilan yang ada Di monitor Nah, demikian tutorial Tentang cara Melaporkan SPT tahunan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jangan lupa Bapak-Ibu Untuk klik tombol subscribe Dan tanda lonceng Agar selalu mendapat Pemberitahuan Apabila kami telah update Video tutorial terbaru lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax